Oke kawan semua Salam Kicau Mania Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa dipastikan Siapapun yang baru pertama kali Coba-coba mencari kacar Pasti dia akan mencari Kacar jantan Memang rata-rata burung kicau itu yang orang cari Adalah yang kini sekelaminya jantan Selang waktu Itu akan timbul di benak dan pemikiran Akan mencari kacar betina Hampir rata-rata seperti itu Karena timbul di niat hatinya Itu bagaimana nih Kalau kita teradakan Ya kan Kalau tidak ada timbul seperti itu Tetap Nanti dia membeli Atau melihara burung kacar ini Dengan harapan burung kacar ini Gacor di rumah Maupun gacor di gantangan Kalau tujuannya Hanya untuk rumahan Ya gacornya di rumah Tapi kebanyakan orang Setelah sekian lama melihara Setelah sekian lama merawat Dengan perawatan yang maksimal Dengan segala macam Tambahan epi yang maksimal Tapi tetap aja Gacarnya dia melempem Sehingga tidak jarang Tidak sedikit Kawan-kawan yang jenuh Bahkan bosan Sehingga Menjual burungnya Atau setidak-tidaknya Menukar burungnya Dan burung lain Karena Memelihara kacar ini Gampang-gampang susah Bisa-bisa lebih gampang Menihara burung murai Karena Kacar ini Paling susah Jebol dirai Paling susah Jebol emosi Penyatanya Banyak yang bosan Oke setiap itu guys Kita share pengalaman Jangan sampai Kejadian Bosan Muliara kacar Setelah sekian lama Tidak kacar Yuk Kita simak Pelan-pelan Sambil kita Belajar sama-sama Cepicrol Nah jadi Untuk Membangkitkan Birahi Bukan emosi ya Karena Untuk Biar dia Gacor-bocor itu Tugas kita pertama adalah Bagaimana Birahinya Muncul Nanti Setelah itu Atau keduanya Baru membangkitkan Emosi Nah emosi itu Biasanya kita buat Kacar Gantangan Buat kacar lomba Tapi untuk Rumahan cukup Pertama kali Adalah bagaimana Kacar kita ini Timbul birahi Atau kita bongkar birahinya Karena syarat mutlak Untuk dia Berkicau Dia rajin berkicau Pagi dan malam itu Apabila Birahinya Sudah jebol Nah Oleh sebab itu Bagaimana Cara membongkar Birahinya Ayo kita Simak Pertama-tama Kita harus Lihat dulu Tipe kacar kita ini Apa Tipe Kacar panas Apa tipe Kacar dingin Karena Penting sekali Kita melihat Mengamati Maupun Mengawasi Karakter Kacar Piharan kita Karena Tanpa kita tahu Karakter Kacar kita Nanti Pada akhirnya Kita akan Salah dalam Perawatan Yang harusnya Perawatan Untuk kacar dingin Dilakukan Perawatan Kacar panas Dan Begitu juga Sebaliknya Apa yang dimaksud Kacar panas Dan apa yang dimaksud Kacar dingin Nah ini Bisa kita lihat Dari Tingkah lakunya Sehari-hari Setiap itu Kalau kita ada Waktu Kita harus Lalu Melihat Mengawasi Bahkan Mengamati Contoh Umpamanya Ini kacar Ini kacar Tipenya Tipe panas Nah Maka Sebaiknya Sering kita Mandikan Mandikan Pagi Maupun Kita mandikan Sore Terus Durasi Penjemuran Jangan terlalu Maksimal Cukup Setengah jam Atau Sejam Setelah itu Kita angin-anginkan Karena Tipe kacar Panas Itu Tidak membutuhkan Penjemuran Yang maksimal Jadi Jadi cukup Menjemur Biar dia Menyerap Matahari Dan mengeringkan Bulunya Setelah mandi Sorenya pun Begitu Kita kasih Kita bikin Mandi Sebaiknya Jangan disemprot Tapi kita siapkan Cupu Dan dikasih air Biar dia mandi Jadi tipe kacar Panas Ini Kalau perlu Pagi dan sore Mandi Jangan lupa Setra pudingnya Setra pudingnya Jangan terlalu Banyak-banyak Jadi cukup Paling banyak Lima Jangkrik pagi Lima jamkrik sore Kroto Kroto Cukup Dua kali seminggu Kulat hongkong Juga Kalau bisa Dua kali seminggu Takarannya Untuk kroto Cukup Dicepu yang kecil Atau Satu sendok teh Karena Kalau kebanyakan Extra puding Tipe kacar panas Nanti bukan Jebol birahi Malah jebol emosi Bahkan Bisa-bisa Oper Emosi Oper birahi Setelah Oper birahi Bukannya Dia berkicau Malah Berakibat patal Bisa-bisa Dia mencabutin Bulunya Hal setiap itu Kita harus jaga Jangan sampai Oper birahi Maupun Jangan sampai Oper emosi Nah Kalau Tipe kacarnya Tipe kacar dingin Perawatannya Kebalikan dari Kacar panas Jadi Seperti biasa Pagi dimandiin Jemur semaksimal mungkin Kira-kira Tiga jam Atau dua jam Pokok kita lihat Setelah tingkah laku Kacar kita Udah mulai Nggak betah Baru kita pindahkan Ketempat teduh Dan dianginkan Tipe kacar dingin Ini Kalau perlu Kita Kita genjot Ekstra pudingnya Yang pertama Lima Kita jadikan Sepuluh Pagi Sepuluh Sore Seperti biasa Ekstra puding tambahan Berupa Kroto Maupun Ulat hongkong Maupun ulat kandang Tetap Jangan terlalu banyak Itu hanya Ekstra puding ekstra Ya Beri secukupnya Jangan dikhawatirkan Malah kelebihan Ekstra puding Malah nanti akan Oper birahi Maupun Oper emosi Jadi Setiap burung Kacar ini Dalam Perawatannya Tidak sama Satu dengan yang lain Jadi Tergantung Karakter burung Masing-masing Jangan kita Belajar Dari pengalaman Orang lain Belajar dari Youtube Atau Media online Lainnya Karena yang Kita lihat Dan kita pelajari Belum tentu Bisa kita Terapkan Di kacar Piaran kita Karena Tipe kacar Berbeda Berbeda Karakter Nah Oleh set Itu Sangat perlu Kita mengadakan Pengawasan Dan pengamatan Sehingga kita Bisa tahu Kacar kita Oke guys Semoga Informasi Singkat ini Dapat Berfaedah Dan Berguna Mohon maaf Atas segala Kekurangan Kalau ada Salah-salah Dalam penyampaian Silahkan Komen Atau Ada tambah-tambahan Yang sifatnya Membangun Dan sifatnya Positif Silahkan Komen di bawah ini Yo Saya iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Komen di bawah-tambahan Komen di bawah-tambahan